Tangan geledek jilid 14. Setelah menyusuti air matanya, Kwan Kok San melanjutkan penuturannya. Karena aku sudah menduga bahwa tanpa sesuatu tanda kelak sukar untuk mengakui anakku, aku sengaja memberi tanda itu, bagaimana caranya? Jelaskan kata pula Angjil Moli. Jelaskan kudapatkan di perbatasan Tibet. Ular kecil merah itu di sana terkenal sebagai rajanya ular, baunya harum sekali seperti selaksa kembang dan ular-ular lainnya, besar kecil beracun atau tidak terutama sekali yang beracun baru mincium baunya saja sudah jadi jinak tunduk dan takut. Nah, ular ku belek tubuhnya, ku ambil sari racun yang wangi, ku campuri dengan obat penawar racunnya sehingga racun itu tidak berbahaya lagi, akan tetapi sari keharumannya masih kerja penuh. Sari ini lalu ku masuk san dalam urat-urat di kanan kiri punggung anak sehingga menjadi satu dengan peredaran darahnya, membuat tubuhnya menjadi harum baunya seperti siang bewe yang coa dan setiap ular tentu takkan berani mengganggu, memang hukan tidak ada bahayanya memasukkan racun itu ke dalam urat-urat dekat punggung, salah-salah bisa mematikan anaknya. Akan tetapi ku katakan tadi, aku adalah seorang ahli dalam hal itu. Racun itu tidak mendatangkan bahaya bagi anakku, hanya meninggalkan dua bintik merah kecil di punggungnya dan sebaliknya dapat membuat tubuhnya menjadi harum dan anti gigitan ular berbisa. Mendengar ini, Wanyencilun dan Soanli tidak ragu-ragu akan tetapi Anjilmoli masih berkata kepada Soanli. Harap hujin suka mengujinya sekali lagi. Tanyakan tentang pakaian dan keadaan anak itu ketika ditemukan, dengan suara gemetar Soanli bertanya dan jawaban kuan koksan tentang pakalan dan keadaan anak itu memang tepat sekali, cocok seperti keadaan anak itu ketika didapatkan di dalam taman. Tak salah lagi, kau adalah ayah Billy, kata Gak Soanli, suaranya gemetar terharu, kedua matanya basah oleh air mata. Ibu ini merasa bingung dan gelisah sekali, takut kalau-kalau ayah sejati ini menuntut anaknya. Agaknya kau memang betul ayahnya, orang sikwan. Akan tetapi, sekarang anakmu sudah remaja puteri dan semenjak bayi dipelihara oleh Wanyen Taijin dan istrinya. Kau sekarang mau apa suaranya dingin, dan sudah pasti Anjilmoli akan membantu suami istri ini mempertahankan puteri mereka. Aku tidak mau apa-apa, hanya ingin diberi ijan tinggal di sini, hidup di dekat anakku. Biar aku bekerja membantu Wanyen Taijin, biarpun bodoh dan lemah, kiranya aku ada sedikit tenaga untuk membantu kelak bila orang-orang Mongol datang menyerbu. Di samping itu, aku ingin menurunkan semua kepandaianku kepada putriku ingin pula memberi oleh-oleh berupa sebuah kitab yang istimewa kepadanya, dari Ome Isan Tanda Tanya Anjilmoli Mi Motong Cepat. Kini Kuan Kok San Yang Mi mandang kepada wanita sakti itu penuh curiga. Kalau betul, apakah kau hendak merampasnya, Anjilmoli? Kitab ini ku dapatkan secara mati-matian dari tangan Taigu Chinjin dan hendak ku hadiahkan kepada puteriku. Biarpun aku akan mampus di tanganmu, aku tidak akan membiarkan kau mengambilnya untukmu sendiri. Tiba-tiba Anjilmoli tertawa. Anaha, lenyap keangkeran wajahnya, lenyap sifat-sifatnya yang ganas kalau Anjilmoli tertawa. Sebaliknya nampak manis dan cantik sekali. Setan Gundul, kau bicara ngaco. Aku sendiri yang mendapatkan sebuah kitab Ome Isan kuajarkan kepada murid-muridku. Masa aku akan merampas kitab yang kau berikan kepada muridku? Aku hanya ingin tahu apakah betul-betul Taigu Chinjin mendapatkan banyak kitab dari Ome Isan seperti kau katakan tadi tidak. Tadi aku Seng aja berkata demikian agar supaya kau jangan melepaskannya. Bahkan kitab ini pun tadinya dia yang punya, satu-satunya kitab yang dapat dia ambil dari puncak Ome Isan. Lalu Kuan Kok San bercerita terus terang betapa ia mengatur siasat untuk menjebak Taigu Chinjin di istana dan untuk merampas kitab meminjam tangan Anjilmoli. Mendengar ini, kembali Anjilmoli tertawa. Norang-orang macam kau dan Taigu Chinjin selalu mempergunakan tipu muslihat dan curang, hidupku yang lampau sudah penuh kekejian, Anjilmoli. Sekarang melihat keadaan Anakku yang mulia hidupnya, aku betul hendak mencuci tangan, hendak menebus dosa dengan memperlihatkan kepada Anakku bahwa bapaknya juga dapat menjadi manusia bersih. Asal saja Wan Yen Taijin sudi menerima aku bekerja di sini, hidup di dekat Anakku, biar disuruh berkorban nyawa aku siap sedia Wan Yencilun menjadi terharu. Tentu saja ia tidak mau menolak, bahkan andai kata orang ini hendak membawa pergi Bili, ia pun tidak bisa apa-apa. Baiklah, Kuan Si Chu. Kau ku terima bekerja dan menjadi perwira, sesuai dengan kepandayanmu. Akan tetapi tentang Bili, apakah kami harus bicara terus terang padanya? Wah, jangan, kasihan, dia tentu akan kecewa sekai mendapatkan bahwa ayahnya hanya harus diberitahu kata Wan Yencilun yang beratak agung dan jujur. Betapapun akan pahit getirnya kenyataan harus dihadapinya dengan tabah, setelah berkata demikian, ketika itu juga ia menyuruh istrinya memanggil Bili. Ketika itu telah menjelang pagi dan Bili yang baru saja pulas, bangun dengan mati masih mengantuk dan rambut yang awut-awutan. Namun hal ini bahkan menonjolkan kecantikannya yang asli, membuat Kuan Kok San diam-diam kagum bukan main. Ayah panggil aku ada apakah tanya Bili kepada Wan Yencilun karena ibunya hanya bilang bahwa dia dipanggil Ayah Nfa untuk kepeteluan penting sekali. Ketika Bili melirik dan melihat Kuan Kok San masih duduk di situ ia tersenyum dan wajahnya berseri-seri, katanya. Kau masih di sini, orang TUA gagah? Kebetulan sekali karena aku ingin sekali bertanya tentang ular hitam yang dapat kau pakai sebagai senjata itu. Sayang ular sebagus itu mati oleh tongkat Taegu Chinjin, dengan suara terharu Kuan Kok San menjawab Jangan khawatir, kalau kau suka aku bisa mendapatkan seekor ular seperti itu untukmu. Kita masih mempunyai banyak waktu untuk bercakap-cakap tentang segala macam ular, anak yang baik, betulkah? Ah ah, aku ingin sekali mempunyai kawan baik yang bisa membantu dalam pertempuran seperti ular itu aja. Bili berseri-seri dan darah remaja ini sudah lupa lagi bahwa ia keluar karena dipanggil Ayahnya. Sementara itu, menyaksikan Ayah dan Anak bercakap-cakap itu saja sudah merupakan hal yang mengharukan dan mendebarkan hati sehingga Wanyencilun dan Gaksoanli memandang dengan melongot, bahkan Anggiu Moli juga diam saja tak bergerak. Kesenian ini agaknya terasa oleh Bili, maka ketika ia menoleh dan melihat sikap Ayah Bundanya ia menjadi terheran dan berbareng ingat akan panggilan Ayahnya. Ayah memanggil aku ada kepentingan apakah Ayah tanyanya lagi sambil melangkah maju dan merangkul punda ibunya dengan sikap manja. Bili, kuan secu ini, dia inilah, Ayahmu sendiri. Adapun aku dan Ibumu itu hanya Ayah dan Ibu pungut saja, Bili memandang bingung, mengira Ayahnya bergurau lalu mendekati Ayahnya, memegang tangannya. Ayah kau bilang apa? Aku tidak mengerti, suara Wanyencilun agak gemetar ketika ia menguatkan hatinya dan bicara dengan jelas sementara Gaksoanli menutupi muka untuk menyembunyikan matanya yang sudah nasah. Bili, ketahuilah, ketika kau berusia setengah tahun, oleh Ayahmu ini kau dititipkan kepada kami karena, karena Ibumu sendiri meninggal dunia ketika kau terlahir. Ucapan ini saja sudah menunjukkan betapa luar bu di pangeran Wanyencilun, tahu bahwa kalau ia memberitahu bahwa Bili dahulu ditinggalkan Ayahnya di dalam taman seakan-akan dibuang, tentu perasaan gadis itu akan tersinggung, maka ia menolong kuan koksan dengan mengatakan bahwa Bili sengaja dititipkan. Akan tetapi, ucapan yang lemah lembut itu tetap saja merupakan pisau berkarat yang menancap di ulu hati Bili. Darah ini meloncat mundur seakan-akan ditampar, mukanya pucat sekali seperti muka mayat. Soanli menjerit dan menuruk gadis itu, terus dirangkul dan didekatnya kepala anaknya itu ke dadanya. Bili, jangan, jangan kau memandang aku seperti itu. Tangis Soanli, aku tetap ibumu, kau anakku, jangan anggap aku bukan ibumu lagi. Namun Bili meronta dari pelukan ibu berdiri tegak dan sampai lama ia hanya menatap wajah kuan koksan, wanyencilun dan gak Soanli berganti-ganti. Mengapa secewa ini dirahasiakan tadinya? Mengapa Bili tidak menangis, setitik air mata pun tidak keluar, pandang matanya menyambar. Bili, anakku, kami memang tidak menganggap engkau seperti orang lain. Kau adalah anak kami dan, dan, kalau tidak ada kejadian malam ini, sampai sekarang pun rahasia itu akan kami simpan, kami bawa mati, tiba-tiba kuan koksan tertawa keras dan berdiri dari bangkunya. Hahaha, mengapa ribut-ribut untuk urusan ini? Tentu saja anak Bili masih menjadi anak Pangeran Wan Taijin dan Hujin. Mana bisa lain? Bahkan nama Bili juga pemberian dari ayah bundamu ini. Mana bisa kau menjadi anakku? Tidak pantas, tidak pantas. Biarlah mulai sekarang, kau tetap anak terkasih dari Pangeran Wan Yencilun adapun aku. T.E. Tokuan Koksan menjadi Gihau, ayah angkat, saja. Bagaimana? Maukah muridku tiba-tiba kuan koksan menghadapi Anjil Moli dan menjura? Maaf, Toan Yio, bukan maksudku mendesak menjadi guru anak ini. Tentu saja kepandainmu jauh lebih tinggi daripada kebisaanku yang tidak ada artinya, akan tetapi seperti kataku tadi, biarpun sedikit. Kiranya aku dapat mewariskan kepandainku, terutama isi kitab itu. Diam-diam Anjil Moli memuji kuan koksan. Biarpun kuan koksan terkenal sebagai seorang yang disebut seorang jahat, seorang yang disebut racun bumi, namun dalam hal ini dia rupanya ingat akan Budi Pangeran Wan Yencilun sehingga ia dapat mengatasi keadaan tegang itu dengan merendahkan diri terima menjadi ayah angkat saja padahal dialah ayah sejati yang berhak mengaku Bili sebagai anaknya. Maka wanita sakti ini tersenyum dan berkata, Kebetulan sekali, memang sudah terlalu lama aku menjadi guru mereka, baik sekali kau datang mengganti kedudukanku, Bili, mulai sekarang kau boleh melanjutkan pelajaranmu di bawah petunjuk kua koksan ini. Yang terpenting kau harus melatih kuan Im Chamo dengan sempurna, dalam hal ini kiranya Sanji akan dapat-dapat memberi petunjuk. Latihannya sudah lebih matang daripadamu. Nah, jaga baik-baik diri aku pergi. Wan Yen Tai Jin dan Hu Jin, terima kasih atas segala kebaikan kalian terhadap aku selama aku menjadi guru anak-anak. Selama tinggal Nio Nio Bili memanggil terbata, akan tetapi watak Anggio Moli keras sekali. Satu kali bilang putih, putih. Bilang hitam, hitam. Bayangannya melesat dan sekejap mati saja ia sudah lenyap dari situ. Wan Yen Chilun juga girang sekali mendengar keputusan kuan koksan yang rela menjadi giau, ayah angkat, saja dari Dili. Tadinya ia sudah khawatir kalau-kalau si gundul itu memergunakan haknya dan membawa pergi gabi es yang menjadi buah hati suami istri itu. Bili, kau dengar tadi? Kau tetap putriku yang terkasih. Hayo beri hormat kepada Gihumu. Kebingungan Bili juga terobat oleh sikap koksan tadi maka serta merta ia menjatuhkan diri berlutut di depan kuan koksan menyebut, Gihu tanda seru kuan koksan mengelus-elus kepala darah itu sambil mulutnya berbisika. Anak baik, anak baik, tak dapat ia melanjutkan kata-katanya dan matanya kembali menjadi nasah. Akah, semua orang kaget mendengar suara ini, koksan cepat melompat ke arah pintu dan membuka pintu itu, akan tetapi tidak terlihat ada orang. Heran, siapakah yang bersuara tadi katanya perlahan. Hanya Bili yang dapat menduga suara siapa itu. Itulah suara wansan kakaknya yang sekarang ternyata bukan kakaknya lagi melainkan orang lain itu, lain ayah lain ibu. Demikianlah, semenjak hari itu kuan koksan menjadi perwira kerajaan kin, diangkat oleh kaisar atas usul pangeran wanyin cilun. Kali ini kuan koksan benar-benar jujur dalam pekerjaannya, sedikitnya, demikianlah keyakinan pangeran wanyin cilun. Dan oleh karena itu, kuan koksan mendapat kepercayaan untuk mengurus perkara-perkara besar, di samping penghidupannya yang mulia terhormat di kota raja dan ketekunannya melatih ilmu silat kepada Bili. Karena Bili memang mempunyai sifat suka akan ular-ular berbisa, sifat pembawaannya sejak kecil ditambah pengaruh racun ular merah yang mengeram di tubuhnya, maka gadis ini pun suka mempelajari ilmu-ilmu tentang ular dari gihunya. Di samping ini juga Bili menerima latihan ilmu silat dari kitab Pomeisan hasil rampasan taibu cincin yang terjatuh ke dalam tangan kuan koksan, yaitu kitab ILMU Pedang Capek, Sin Leong Kiam Hoat, Ilmu Pedang 18 Naga Sakti. Hubungan Bili dengan Wansan masih seperti biasa dan pemuda itu nampak kuya tidak merubah sikap, menganggap Bili seperti adik sendiri, seakan-akan pemuda itu belum tahu akan rahasia itu. Pada suatu hari kuan koksan menerima tugas dari Pangeran Wanyin Cilun untuk berangkat ke selatan. Tentara mongol sudah mulai bergerak ke arah selatan. Kita harus bersiap sedia dan di samping ini kita harus mengumpulkan bala bantuan sebanyak mungkin. Kuan Sicu harap berusaha mencari Wansin Hang dan memberikan suratku kepadanya. Kemudian cobalah untuk minta bantuan tokoh-tokoh besar di dunia kengow dan kalau perlu beli tenaga mereka dengan hadiah-hadiah besar, berangkatlah kuan koksan yang diikuti oleh Wansan dan Wan Bili serta beberapa orang perwira yang berkepandayan tinggi, membawa perbekalan yang banyak, kuan koksan menemui orang-orang kengow dan banyak juga yang dapat terbujuk oleh kuan koksan dengan hadiah-hadiah yang raya. Mereka yang kena bujuk berangkat ke kota Raja Kerajaan Kin untuk menerima pangkat di sana sedangkan kuan koksan bersama dua orang anak pangeran itu melanjutkan perjalanan ke selatan. Mendengar bahwa Wansin Hang berada di pantai laut selatan, kuan koksan membeli sebuah perahu edah dan berlayar ke laut selatan. Selain ia sendiri hendak mencari kawan-kawan di daerah selatan juga Bili amat mendesaknya untuk mencari Wansin Hang sampai dapat. Gadis ini, juga Wansan, yang sudah seringkali mendengar nama Wansin Hang dipuji-puji ayahnya, ingin sekali bertemu dengan pendekar sakti itu. Bukan hanya karena saktinya, akan tetapi juga karena pendekar itu masih terhitung paman mereka dan mereka bahkan oleh wanyan cilun diberisi nama keturunan, wan, seperti Wansin Hang. Demikianlah, seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika perahu besar kuan koksan berada di dekat pesisir selatan ia menerima tamu istimewa yang datang menggunakan sebuah perahu pula. Tamu ini bukan lain adalah Toat Bengkwi Bu. Semua orang Kang Ou sudah mendengar tentang kuan koksan yang membagi-bagi harta benda untuk mencari bantuan orang-orang pandai guna menahan serbuan bangsa Mongol, juga Toat Bengkwi Bu mendengar akan hal ini. Semenjak Toat Bengkwi Bu membaca kitab 8 Jalan Utama yang ingat curi dari Omei San kemudian oleh Tiang Bu dipinjamkan kepadanya, benar-benar isi hatinya berubah sama sekali. Entah bagaimana mendengar akan sepak terjang T.E. Tokwa Koksan yang kini menjadi Panglima Kerajaan Kin dan sedang berusaha melawan serbuan bangsa Mongol hati Toat Bengkwi Bu tergerak. Bukan sekali-kali oleh janji dan hadiah besar, melainkan tergerak untuk merebus dosa yang sudah-sudah dengan jalan membela tanah air dari serangan bangsa asing. Biarpun kini yang menjadi kaisar adalah suku bangsa Kin, namun daerah utara itu termasuk ke wilayah Tiongkok juga dan kini hendak diserbu oleh orang-orang Mongol yang biadak. Timbul jiwa patriot dalam dada nenek nenekatua ini, maka ia segera menemui Kuan Koksan di peraunya untuk mendaftarkan diri menjadi sukarlawati. Bukan menggirangnya hati Kuan Koksan, karena ia tahu akan kelihayaan nenek ini yang tidak kalah lihai oleh Ang Jiu Moli sendiri. Cepat ia mengeluarkan hadiah berupa barang-barang emas dan permata, diberikan kepada Toat BNG Kwi Bu sebagai forchot dan uang jasa, akan tetapi ia melongo ketika Toat Bang Kwi Bu mengambil barang-barang itu lalu, melemparkannya ke dalam laut. T.E. Tokuan Koksan cepat-cepat bangkit berdiri dan menjura sampai dalam. Maaf, maaf, aku tidak S.N. ngajah hendak menghina lo siampul. Sudahlah, katakan kepada Pangeran Wanyin Cilun bahwa orang-orang Mongol akan menjadi musuhku kalau mereka berani menginjakan kaki di bumi Tiongkok setelah berkata demikian nenek ini bersuit dan kelelawar-kelelawar yang beri terbangan berkumpul dan hinggap di atas pundaknya, Kuan Koksan memberi perintah kepada orang-orangnya untuk mendayung perahu ke pantai, akan tetapi Toat Bang Kwi Bu sudah mendahulunya melompat keluar menuju ke sebuah perahu yang berdekatan, terus berlompatan sekali lompat ada 5-6 tombak dari perahu lain sampai lenyap dari pandangan mata. Tentu saja pertemuan ini amat mengharukan hati Bili dan Wansan yang baru sekarang menyaksikan orang-orang Kang Ou yang lihai-lihai. Perjalanan ini benar-benar mengembirakan hati mereka dan membuka mati mereka lebar-lebar bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang pandai, yang suatu lebih pandai agaknya daripada yang lain. Oh, M.C.H., Oh, mari kita kembali kepada Tiang Bu yang sudah agak lama kita tinggalkan. Seperti telah kita ketahui, Tiang Bu berlari-lari mengikuti 3 orang darah jelita yang membalapkan kuda tunggangan mereka. Sampai setengah hari lebih Ceng-Ceng tidak mau menghentikan kuda hitamnya dan terpaksa Peklian dan Anglian juga melarikan terus kuda mereka. Yang paling sial adalah Tiang Bu, biarpun kepandainya tinggi, akan tetapi napas manusia mana bisa menyamai napas kuda dalam hal berlari? Memang ilmu lari cepat dari Tiang Bu sudah tinggi sekali dan andai kata diadu cepat dengan kuda ia takkan kalah. Akan tetapi diadu kekuatan napas, tentu saja ia kalah. Kuda tetap kuda dan binatang ini memang telah ditakdirkan menjadi tukang lari, akan tetapi manusia bukan kuda. Ah adik Ceng-Ceng benar-benar kejam. Membiarkan orang berlari-lari setengah hari Peklian mengomel sambil melarikan kudanya di sebelah kuda Anglian. Adiknya melirik terus berkata, Ah, mengapa sih, Cici? Biarkan pemua amuka monyet itu berlari-lari moi-moi, di mana peri kemanusiaanmu. Kau suka melihat orang tergoda dan tersiksa seperti itu biar kapok. Siapa suruh dia menghina kita, merampas barang-barang itu dari tangan kita? Dia sudah dua kali menghina aku, sekarang dia berani main gila kepada adik Ceng-Ceng. Biar dia tahu rasa tidak bisa kau bilang demikian, adikku. Bagaimanapun juga, kita harus akui bahwa pemuda itu bukan orang jahat. Dia merampas barang-barang itu untuk dia kembalikan kepada pemiliknya yang menurut dia bernama Peangkran Wanyin Cilun dan agaknya dia ada hubungan dengan pangeran itu. Kemudian setelah dia mendengar bahwa kita merampas barang-barang untuk menolong rakyat jelata yang kelaparan dan menjadi korban banjir dia mengalah hanya ingin ikut untuk membuktikan dan menyaksikan sendiri. Dia tentu orang gagah yang seharusnya kita hargai, mengapa adik Ceng-Ceng menghinanya begitu macam tiba-tiba Ang Lian Mei megang lengan cicinya dan menatap wajah cicinya dengan tajam penuh selidik. Cici, kau, kau agaknya sudah jatuh hati kepadanya. Alangkah lucunya pilihanmu. Puluhan pemuda tampan dan gagah kau tampik? Eh, haha, tahu-tahu sekarang jatuh terhadap seorang pemuda yang bermuka buruk tanda seru. Peklian mengipatkan pegangan adiknya dan mukanya menjadi merah sekali. Gila! Segala apa kau ukur dengan cinta? Dasar gila cinta? Aku hanya bicara sesungguhnya. Pemuda itu pasti bukan orang sembarangan, setidaknya dia TNTU murid orang sakti juga dia tidak melakukan kejahatan. Mengapa begitu saja kau terus menuduh aku jatuh hati setelah berkata demikian Peklian membalapkan kudanya Ami Nyusul Ceng-Ceng? Sementara itu Tiang Bu nampak bayangannya di belakang sekali, berlari, lari dalam usahanya jangan sampai tertinggal oleh tiga orang nona itu. Ang Lian menoleha dan tersenyum mengejek, melambai-lambaikan pecutnya. Cepat! Cepat! Mengapa larimu seperti keong buruk lambatnya Tiang Bu hanya tersenyum saja dan lari seperti biasa? Diam-diam hati Tiang Bu berdebar aneh, setengah girang setengah bangga ketika mendengar percakapan tadi. Memang, biarpun ia berada jauh di belakang, ia selalu memasang pendengarannya yang luar biasa tajamnya sehingga ia dapat mendengar percakapan antara enci dan adik tadi. Mendengar kata-kata pekelian, hati Tiang Bu tergerak dan ia merasa suka kepada gadis berpakaian pria itu. Ia mempercepat larinya dan sebentar ia sudah melampaui kuda tunggangan Ang Lian. Hi, nona kecil galak. Kau ini menunggang kuda atau menunggang kura-kura begitu lambat ia balas mengejek. Ang Lian menyumpah-nyumpah akan tetapi tidak berani memaksa kudanya berlari lebih cepat karena kalau kudanya terlalu lelah dan mogok di jalan bisa berabe. Sementara itu, pelian yang Mim balap kudanya sudah berhasil menyusul Ceng-Ceng dan merendengkan kudanya dengan kuda hitam itu. Kau menyusul aku ada apakah? Peklian tanya Ceng-Ceng tersenyum. Ia memang sedang merasa kesepian maka senang Mim lihat Peklian, ada kawannya mengobrol. Adik Ceng-Ceng, aku mau bicara tentang orang muda itu. Apakah kita tidak akan berhenti dulu Mim biarkan dia beristirahat sudah berlari setengah hari lamanya? Ceng-Ceng memandang dengan mata yang seperti bintang, wajahnya tak senang. Matanya berkata penuh ejekan, kau peduli apa akan tidak akan tetapi mulutnya menggerutu, kalau dia lelah biar dia berhenti sendiri. Aku tidak peduli apakah dia lelah atau akan mampus. Laki-laki kurang ajar dia Peklian menarik napas panjang. Dia teahu bahwa bicara dengan nona ini sukar sekali karena Ceng-Ceng jauh lebih hacerwet daripada Anglian juga lebih galak. Akan tetapi ia berkata terus. Ceng moi, ku rasa orang itu bukan orang sembarangan. Lihat saja ilmu lari cerpatnya demikian lihat tentu dia murid seorang sakti. Kalau kita membiarkan dia yang hendak menjadi tamu orang tua kita berlari-larian seperti itu, apakah kelak tidak akan menerima teguran orang Ceng-Ceng dan orang tua kita sendiri? Aku tidak peduli. Siapa sudi mengurusi manusia macam dia? Oh, aku tak sedih setelah berkata demikian ia melempar pandangan mengejek ke arah Peklian lalu membalapkan kuda hitamnya cepat sekali. Peklian tidak mengejar, karena selain kudanya kalah baik, juga ia sudah tidak ada nafsu untuk memujuk pula. Pada saat itu, bayangan Tiang Bu berkelebat melampaui kudanya dan ia mendengar pemuda itu berkata lirih, Peklian Cici, terima kasih atas budemu yang mulia Peklian menjadi merah sekali mukanya. Bagaimana pemuda itu bisa tahu bahwa ia telah berusaha menolongnya? Saking jengah dan malunya ia lalu mengendurkan larinya kuda, menanti adiknya. Tiang Bu mengerahkan kepandainya berlari cepat sehingga ia dapat menjajari kuda hitam yang ditunggangi oleh ceng-ceng. Darah muda ini demi melihat pemuda itu kembali sudah menyusulnya, menjadi marah, menggigit bibir dan mencambuki kudanya yang sudah penuh keringat itu untuk berlari lebih cepat lagi. Kuda culol, kau tak bisa lari cepat lagi bentak ceng-ceng marah. Waduh lagaknya. Tentu saja enak-enak di punggung kuda muda saja mencela dan memukul. Coba turun dan lari tentu seperti cacing merayap Tiang Bu menggoda. Ceng-ceng masih muda dan panas darahnya. Mendengar ejekan ini ia marah bukan main. Kau kira hanya kau saja yang punya dua kaki dan bisa berlari memangnya kau punya kaki ejek Tiang Bu. Hie em em ku berani bertaruh kedua kakimu takkan lebih cepat larinya daripada cacing merayap, manusia sombong buka lebar-lebar matamu, ceng-ceng menjerit dan melompat dari atas kudanya, terus berlari cepat sekali menggerahkan ginkang dan lari cepatnya. Darah muda ini adalah puteri dari sepasang suami istri yang sakti dan terkenal sebagai jago atau tokoh besar dari pantai timur. Tentu saja ilmu lari cepatnya juga luar biasa. Haha, bagus sekali. Mari kita berlomba yang kalah boleh naik kuda kata Tiang Bu. Tanpa menjawab ceng-ceng mengerahkan seluruh kepandainya dan tubuhnya bagai seekor burung walet bergerak maju cepat sekali, seolah-olah kedua kakinya tidak menginjak bumi atau terbang saja. Tentu saja ia malu kalau sampai kalah dan menunggang kuda lagi. Dalam kemarahannya kepada Tiang Bu ia sampai tidak memperhatikan kata-kata pemuda itu. Sebaliknya, melihat darah itu lari sekuatnya, Tiang Bu tersenyum. Biarpun ia sudah mulai lelah, namun kalau ia mau dengan pengerahan tenaga sekuatnya, dapat kiranya ia menyusul ceng-ceng. Akan tetapi ia memang hendak menggoda gadis galak itu. Melihat ceng-ceng berlari cepat sekali, ia lalu melompat ke atas kuda hitam dan menjalankan kuda itu perlahan-lahan sampai Pak Lian dan Ang Lian datang menyusulnya. Dua orang gadis ini hampir tak percaya apa yang mereka saksikan. Loh, itu kuda ceng-ceng, kok kau tunggangi? Mana dia ceng-mui tegurang Lian? Tiang Bu tertawa dan berkata keras, sengaja agar terdengar oleh ceng-ceng yang lari di depan. Ah, adik ceng-ceng sudah demikian baik hati untuk merasa kasihan kepadaku dan meminjamkan kudanya. Diarlah jalan kaki. Bukankah dia baik hati sekali mendengar ucapan ini, seketika ceng-ceng hentikan larinya dan ia berdiri tegak menanti datangnya kuda hitam itu. Turun kau dari kudaku mentaknya marah. Akan tetapi tiang Bu enak-enak saja duduk di atas kuda itu. Nona cilik, bukankah tadi kita sudah janji siapa yang kalah boleh naik kuda? Nah, aku yang berhak naik kuda biarpun wakak ceng-ceng keras sekali, namun sesuai dengan watak dan ajaran ayah bundanya yang terkenal sebagai pendekar-pendekar besar, ia berjiwa gagah dan tidak sudi mengingkari janji. Memang betul dia tidak berjanji apa-apa, akan tetapi ketika tiang Bu mengucapkan taruhan tadi, ia tidak membantah dan berarti ia setuju. Kau menipuku, aku bodoh tidak melihat orak macam apa kau ini. Nipu. Baik. Kau kalah cepat dalam berlari dan kau sudah lelah, kedua kakinmu sudah pecah-pecah dan hampir lumpuh. Kau menang menipu, naik di atas punggung kudaku. Akan tetapi berikan bungkusan-bungkusan itu tiang Bu mengambil empat bungkusan dan memberikannya kepada ceng-ceng yang menggendongnya, lalu gadis ini tempa berkata apa-apa lagi cepat berlari mendahului mereka. Tiang Bu tertawa bergelak, akan tetapi dalam hatinya ia memuji gadis itu. Karena Nu tadi hanya ingin menggoda, maka ia lalu mengeperak kuda hitam menyusul ceng-ceng. Dengan gerakan indah ia melompat ke depan gadis itu dan ikut berlari di sebelahnya. Kasihan Nona cilik berlari-lari. Kakinya nanti bengkak-bengkak. Kau tunggangi kudamu, biar aku yang berlari. Kalau percaya boleh kubawakan bungkusan-bungkusan itu. Mana ceng-ceng sudi? Darah ini membuang muka dan mempercepat larinya. Juga tiang Bu berlari terus di sebelah darah itu. Sekarang biarpun ceng-ceng mengerahkan seluruh kepandainya, tetap saja pemuda berada di sampingnya, tak pernah tertinggal satu langkah pun. Baru gadis ini tahu dengan hati kecut dan kaget bahwa ilmu lari cepat pemuda ini sekali-kali tidak kalah olehnya bahkan melebihnya. Sementara itu, Pekalian dan Anglian yang berada di belakang melihat dua orang muda lari berdampingan sedangkan kuda hitamnya lari sendiri di belakang mereka tanpa ada yang menunggangi, menjadi terheran-heran. Haya ah, dunia sudah tua, Anglian mengeluh. Enci Pekalian, tidak salah duga apa yang aku lihat itu. Mereka jalan berdampingan, saling mengalah, begitu mesra, aduh. Mungkinkah Ceng Moi juga sudah jatuh hati kepada pemuda dogol yang begitu pesek hidungnya dan begitu tebal bibirnya Pekalian cepat membenta adiknya. Hush, jangan usil mulut. Apanya yang tidak mungkin? Sudah kukatakan, pemuda itu bukan orang sembelarangan dan, dan, kurasa, ia cukup berharga untuk orang seperti Ceng Moi sekalipun, biarpun mulutnya berkata demikian sungguh aneh dan dia sendiri tidak mengerti mengapa isi dadanya menjadi panas dan tidak enak, seakan-akan mendadak terserang masuk angin. Dengan melakukan perjalanan yang amat cepat akhirnya empat orang muda itu tiba di lembah sungai Wong Ho yang terserang banjir. Keadaan di daerah ini memang amat mengenaskan. Sawah ladang yang tadinya ditumbuhi tanaman-tanaman subur kini menjadi telaga. Dusun-dusun terbenam dan semua harta benda musnah diamuk air bah. Penduduk berbondong-bondong mengungsi dan sekarang tujuan mereka adalah dusun tungkan di sana terdapat makan dan hiburan. Di dusun inilah pusat pertolongan bagi mereka karena di sana Wong Ho Sian Jin dan orang-orang lainnya menggulung lengan baju dan bekerja keras mati-matian untuk mendapatkan batuan makanan dan pertolongan bagi para korban sungai kuning yang mendasyat itu. Kedatangan CNG Seng, Pek Lian dan Ang Lian yang membawa empat kantung barang-barang berharga dari kota raja mendapat sambutan meriah dan gembira sekali akan tetapi mereka segera memandang dengan mata penuh curiga dan memandang kepada Tiang Bu. Ayah, orang ini agaknya menjadi pelindung pangeran Wanyin Cilundia sengaja datang hendak menyaksikan apakah betul-betul kita hindak menggunakan harta ini untuk menolong korban banjir. Begitu tiba di situ Ceng Ceng melapor kepada ayahnya. Tiang Bu memandang dan melihat suami istri yang gagah perkasa, seorang pendekar tenar peraktau Tia Wong Lee Kong dan istrinya, So Sui Eng, sikap mereka angker dan mengingatkan Tiang Bu akan pasangan suami Isyari Wan Sin Hang dan Hui Eng Niu Cus Yoli Hwa. Dua ekor burung Raja Wali Kepala Putih yang berdiri tak jauh dari sepasang suami istri ini meningatkan Tiang Bu akan dua ekor burung yang dulu menyerangnya di puncak Omei San. Juga di dekat sepasang suami istri pendekar ini, Tiang Bu melihat seorang kakek tinggi besar yang berwajah angker seperti Kuan Kong. Melihat Pek Lian dan Ang Lian menghampiri kakek ini, Tiang Bu dapat menduga bahwa tentu kakek gagah ini Wong Ho Sian Jin adanya. Diam-diam ia merasa kagum melihat orang-orang gagah yang bekerja untuk menolong para korban banjir ini. Setelah mereka, masih ada beberapa orang lagi yang yang rata-rata menunjukkan sikap gagah. Tiang Bu mengangkat tangan ke depan dada memberi hormat kepada semua orang, lalu berkata, Harap Cui maafkan aku datang mengganggu. Memang tidak salah bahwa aku yang datang untuk melihat-lihat setelah aku mendengarkan usaha Cui yang mulia. Dan kiranya memang betul bahwa Cui adalah orang-orang gagah yang patut dikagumi. Aku bukan pelindung pangeran W.A. Nyencilun, hanya pernah mendengar bahwa pangeran itu adalah seorang yang berbudi mulia, maka melihat barang-barangnya ada yang merampas, tentu saja tadinya aku bermaksud mengembalikan barang-barang itu. Akan tetapi, melihat bahwa barang-barang itu ternyata dipergunakan untuk menolong orang-orang tentu pangeran W.A. Nyencilun sendiri apabila mengetahui takkan menaruh keberatan. Cuma, ku harap supaya benda-benda yang tidak dapat dipergunakan menolong para korban, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalimat terakhir ini diucapkan Tiang Bu mengingat adanya benda-benda ajaib seperti kata yang didengar suaranya di kamar hotel dua orang gadis itu. Semua orang yang tadinya melihat seorang pemuda tanggung mengikuti tiga orang gadis itu datang dengan maksud menyaksikan apakah betul barang-barang rampasan dipergunakan untuk menolong korban banjir, sudah menjadi gemas dan mendongkol. Kini mendengar ucapan Tiang Bu, mereka makin marah menganggap pemuda ini lancang dan basar mulut sekali. Namun Teg Tau Tia Wong Lee Kong dan istrinya hanya mengerutkan kening dan tak senang, sedangkan Wong Ho Sian Jin yang sudah min dapat bisikan dari perkelian bahwa pemuda ini seorang pandai, memandang penuh perhatian. Seorang di antara yang hadir, seorang laki-laki tinggi tegak berkepala botak bermata lebar, melompat maju. Orang ini bukan orang sembarangan, ia bernama Tan Bo Anit berjuluk Wong Ho Kim Gau, buaya emas dari Wong Ho, dan menjadi jagoan terkenal di sepanjang sungai kuning. Selamanya Tan Bo Anit ini tidak pernah mengancingkan bajunya yang terbuka terus memperlihatkan dada bidang penuh bulu hitam. Dia seorang kasar dan cujur, akan tetapi tak pernah ketinggalan untuk turun tangan, apabila orang-orang membutuhkan pertolongannya. Melihat lagak dan kata-kata Tiang Bu, buaya emas ini tak dapat menahan lagi perutnya yang menjadi panas hendak meledak. Kepalan tangannya yang sebesar kepala orang menyambar ke arah hidung Tiang Bu, dibarengi bentakannya, bocah lancang dan sombong, menggelindinglah pergi akan tetapi kenyataannya benar-benar berlawanan dengan bentakannya, karena bukan Tiang Bu yang menggelinding, melainkan dia sendiri, betul-betul menggelinding, seperti roda. Ketika tadi pukulan keras dari kepalan besar itu mendekati hidungnya, dengan tenang Tiang Bu menangkap pergelangan tangan itu mengerahkan tenaga dan si buaya emas merasa seakan-akan tubuhnya dimasuki api. Tak tertahan lagi ia membungkuk dan sekali Tiang Bu mengerahkan kaki mendorong sambil memutar tangan orang disentakan ke pinggir tubuh si tinggi tegap itu terguling dan terus bergulingan sampai jauh karena tak dapat ditahan lagi. Wang Ho Sian Jin maklum bahwa si Tan Bu Anit memang mencari penyakit sendiri. Akan tetapi betapapun juga, buaya emas ini adalah pembantunya dan seorang tamunya tidak seharusnya dihina orang di dalam rumahnya. Ia melangkah maju dan menghadapi Tiang Bu. Orang muda, kau datang-datang memamerkan kepandayan. Aku adalah tuan rumah di sini, kalau kau mau mencoba kepandayan jangan mencari orang lain, mari kita bermain-main. Kau datang di sini, akulah tuan rumahnya yang harus menyambut. Sebetulnya ucapan ini hanya untuk alasan S aja. Sebenarnya Wang Ho Sian Jin ketika mendengar dari pekelian bahwa kepandayan pemuda itu luar biasa sekali, sudah gatel-gatel tangan hendak mencoba. Akan tetapi, Tiang Bu tidak mau melayani kakek ini. Memang ia datang bukan hendak mencari perkara, pertama-tama untuk menyaksikan apakah betul-betul harta benda pangeran Wang Yen Chilun dipergunakan untuk maksud baik dan terutama sekali hendak bertemu dengan Pak Tauwak Tiawong Li Kong. Maka ia menjurah kepada Wang Ho Sian Jin sambil berkata, harap Lo Eng Yong maafkan aku, karena tidak ingin bertempur. Tuako yang kasar ini kurang hati-hati hingga ia mewakili aku menggelinding, harap jangan salahkan aku. Maaf, Lo Eng Yong, kalau disuruh bertanding dengan kau, aku terima kalah, merah wajah Wang Ho Sian Jin. Biarpun pemuda itu menolak dan menyatakan takut, namun Kero mengatakannya jelas memperoloknya dan tidak memperlihatkan rasa takut sama sekali. Dengan menahan marah ia lalu mengambil sebuah cawan dari atas meja. Betapapun juga kah sudah datang ke sini berarti kau tamuku. Nah, aku tuan rumah menghormatimu dengan secawan arak penuh. Terimalah sambil berkata demikian Wang Ho Sian Jin menuangkan arak dari guci ke dalam cawan itu sampai penuh sekali, hampir meluber akan tetapi anehnya arak yang tingginya melampaui mulut cawan itu tidak mau meluber. Dengan cawan penuh sekali ini ia menghampiri tiang bu dan menyodorkan cawan itu. Tiang bu kaget sekali, ia kurang pengalaman dan belum pernah melihat pertunjukan macam ini. Men sulapkah kakek Ani? Juga tidak biasa minum arak. Akan tetapi ia tahu bahwa penghormatan orang kalau ia tolak, berarti penghinaan dan agaknya kakek ini sengaja mencari-cari jalan supaya bisa mengadu kepandayan dengannya. Terpaksa ia mengangkat tangan menerima cawan itu akan tetapi lebih dulu mengerahkan lewekangnya dengan penggunaan tenaga menyedot. Karena kurang pengalaman, ia terlalu banyak mempergunakan tenaganya tidak ingat akan kehebatan tenaga sin kangnya. Begitu cawan tersentuh olehnya cawan itu bagaikan tertarik lalu terbetot dari genggaman Wang Ho Sian Jing membuat kakek itu berubah air mukanya. Kini cawan berada di dalam genggaman tiangbu dan dengan hati girang pemuda melihat bahwa tenaga menyedot dari lewekangnya benar-benar dapat menahan arak tumpah. Bahkan dengan tenaganya yang besar ia dapat main-main dengan arak itu, dapat ia membuat kelebihan arak di atas mulut doyong ke kanan atau ke kini. Semua orang melihat dengan kagum dan heran. Pemuda bisa memegang cawan dan araknya tidak tumpah atau luber, ini sudah menandakan betapa hebat tenaga iwekang pemuda cilik itu. Ada pun tiangbu sendiri yang tidak tahu bahwa dirinya dikagumi orang, lalu tersenyum dan mimrungku kepada Wang Ho Sian Jing. Lon Hiong, kau orang tua baik sekali. Tentu aku tidak berani menolak, cuma masalahnya selamanya aku belum pernah minum arak keras. Biarlah aku mencobanya ia lalu mengangkat cawan itu ke atas dan menggulingkannya ke arah mulutnya yang sudah dibuka lebar-lebar. Dan sekarang semua orang celangap. Bahkan Wang Ho Kim Go Tan Bu Anit yang sudah merayap bangun, melongo dan mendekati tiangbu untuk menonton permainan sulap ini dari dekat. Ternyata bahwa biarpun cawan itu sudah dituangkan terbalik, arak di dalamnya tetap tidak mau keluar, hanya nonton keluar seperti benda keras atau oir yang sudah membeku. Setelah menjungkirkan cawan ini agak lama bahkan mengayun-ayunnya supaya araknya keluar namun es sia-sia, tiangbu menghela nafas dan membalikan cawan kembali. Apa kataku, Lon Hiong? Bukan saja aku tidak biasa minum arak, bahkan araknya sendiri agaknya segan diminum orang seperti aku. Biarlah aku mewakilkannya kepada sahabat ini, ia menggerakkan cawannya dan kini di dalam cawan itu munkrat keluar semua arak secara tepat sekali memasuki mulut Tan Bu Anit yang masih melongo. Orang tinggi besar ini gelagapan dan tanpa dapat dicegah lagi arak ditelannya. Biarpun tadinya semua orang tercengang menyaksikan kelihayan pemuda itu, melihat adegan terakhir tak tertahan lagi mereka tertawa, bahkan anglian dan ceng-ceng cekikikan. Yang paling terkejut adalah Won Hoshian Jin sendiri tadi ketika tangan pemuda itu menyentuh cawan dalam menerima tawarannya, ia rasakan tangannya panas dan menggigil. Tadinya ia masih sangsi, akan tetapi melihat betapa selanjutnya pemuda itu mendemonstrasikan tenaga luakang yang jauh melebihinya, ia jadi kesima dan baru percaya akan keterangan peklian bahwa pemuda ini memang sakti. Akan tetapi petau Tia Wong Lee Kong tidak puas. Dia adalah seorang yang menganggap paling tinggi di antara semua orang yang berada di situ, dianggap yang paling pandai dan menduduki tempat paling terhormat. Sekarang bocah ini mendemonstrasikan kepandayan, sedikit banyak membuat pamornya nyuram. Ia melangkah maju, wajahnya yang tampan gagah itu berkerutak senang dan suaranya ketus. Bocah lancang, kau siapakah dan apa maksudmu bertingkah di sini? Tiang Bu Cepal menjurah kepadanya dan berkata, Sudah ku katakan tadi bahwa aku pertama-tama ingin menyaksikan apakah betul-betul barang-barang rampasan itu dipergunakan untuk menolong rakyat yang sengsara. Kedua kalinya aku sengaja datang untuk mencari petau Tia Wong Lee Kong untuk urusan penting jawaban ini benar-benar tak disangka, bukan saja Lee Kong, istrinya dan puterinya yang tercengang mendengarnya, bahkan semua orang menjadi tertarik. Sikap pemuda yang lihai ini amat menarik perhatian dan aneh. Biarpun sikapnya sederhana dan seperti orang bodoh, namun di dalam kesederhanaannya terbayang kegagahan dan keberanian yang tiada taranya. Akulah Lee Kong, kau mau apa Tiang Su tidak kaget karena memang ia sudah tahu. Suaranya tetap ramah ketika ia menjawab. Lee Long Hyong, namaku Tiang Bu, aku datang diri Ome Isan dan memenuhi pesan suhuku aku harus minta kembali kitab yang kau pinjam dari Ome Isan. Karena di situ terdapat banyak orang, maka Tiang Bu sengaja mengganti ucapan curi jadi pinjam karena ia tidak berniat memikin malu orang tua Ceng Ceng. Sesungguhnya, pertemuannya dengan Ceng Ceng banyak mempengaruhi sikapnya ini. Kalau ia tidak bertemu dengan Ceng Ceng, kiranya sikapnya terhadap para pencuri kilap Om Nisan Akon sangat keras. Baru sekarang Lee Kong terkejut dalam hatinya. Tidak taunya bocah ini adalah murid dua orang kakek sakti Ome Isan, pantas saja kepandainya demikian hebat. Dan kedatangannya hendak minta kembali kitab yang telah dicurin jahit tentu saja Lee Kong tahu akan sikap Tiang Bu yang hendak menolong mukanya. Ia ingin turun tangan sendiri mempertahankan kitabnya sekalian mencoba sampai mana kepandainan Merito Me Isan ini, akan tetapi sebagai seorang tokoh besar, ia merasa malu untuk bertanding melawan bocah di depan begitu banyak sahabat. Sedangkan Wong Ho Sian Jin sendiri yang tadi merasa berbahaya kalau bertanding Lee lawan bocah ini lalu mundur, apalagi dia. P. Ula, diambam Lee Kong kagum melihat Tiang Bu, yang biarpun tak dapat dibilang seorang pemuda tampan, namun sudah jelas memiliki kepandainan tinggi dan juga pribadi yang halus tidak suka menyinggung orang. Satu-satunya orang yang dipermainkannya tadi hanyalah Wong Hakim Gotan Bu Anet, ini pun karena kesalahan buaya emas itu sendiri yang mulai lebih dulu. Jadi kau mulai di Nol Mi Isan. Memang benar ada sebuah kitab Nol Mi Isan pada kami, akan tetapi kitab itu sudah kuserahkan kepada anakku untuk dipelajari. Terserah cepadanya apakah mau mengembalikannya sekarang kepadamu atau tidak, kata Lee Kong sambil melirik ke arah Ceng Ceng. Kaget sekali Ceng Ceng mendengar ucapan ayahnya ini dan seketika mukanya menjadi merah. Ia masih belum mengerti mengapa ayahnya begitu pengecut untuk menjatuhkan tanggung jawab kepundaknya biarpun memang betul kitab itu ayahnya tetap diserahkan kepadanya. Mengapa ayahnya tidak menghadapi sendiri Ceng Ceng muda itu? Saking bingungnya dan tidak mau ribut mulut dengan Tiang Bu yang pandai bicara itu di depan orang banyak, ia lalu lari sambil berkata, Aku tidak mau mengembalikan melihat Ceng Ceng lari, Tiang Bu tak banyak cakap lagi lalu mengejar. Harus dikembalikan kepadaku, katanya. Demikianlah, baru saja sampai dua orang muda ini kembali sudah berkejar-kejaran. Li Kong hanya tersenyum, lalu dengan tenang ia bersama istrinya mengajak Wong Ho Sian Jin memeriksa isi empat kantong itu. Semua orang kagum dan gembira melihat demikian banyaknya barang berharga yang kalau dijual akan menghasilkan cukup bahan makanan bagi para pengungsi untuk beberapa bulan lamanya. Li Kong membagi-bagi empat permata itu kepada para pembantu dengan tugas supaya benda-benda itu ditukarkan bahan makanan, selebihnya diserahkan kepada Wong Ho Sian Jin untuk disimpan sebagai cadangan. Semua benda itu adalah benda berharga terdiri dari emas permata hanya sebuah cepuk atau kotak kecil yang ternyata berisi seekor katak hai jauh disimpan oleh Li Kong ke dalam sakunya. Benda macam ini tidak dapat ditukar makanan, katanya perlahan. Biarpun dia seorang tokoh cenggau yang ulung, namun binatang macam ini merupakan dekat kibaginya tidak tahu binatang apa itu dan apapula khasiatnya, hanya yakin bahwa binatang itu tentu mempunyai khasiat yang luar biasa maka ia simpan dalam saku. Setelah beres membagi-bagi tugas, Li Kong mengajak istrinya untuk menyusul ceng-ceng karena merasa khawatir juga. Li Kong berlari cepat, berendeng dengan istrinya. Ketika tanpa disengaja tangannya menyentuh tangan istrinya, tiba-tiba ia berhenti berlari, memegang lengan istrinya dan dipeluknya istrinya itu penuh kasih sayang. So Cuyeng mengipatkan tangan suaminya yang memeluknya erat dan mendorong muka suaminya itu yang mendekat mukanya. Eh, apakah kau tiba-tiba kemasukan setan? Maka di tengah jalan bersikap seperti ini. Cih, memalukan sekali akan tetapi suaminya memandangnya dengan metu aneh. Cuyeng, sekarang aku mengerti khasiat kodok hijau ini. Coba kau yang membawanya, dengan terheran-heran sokat yang menerima cepuk itu dan memasukkannya ke dalam saku bujunya. Tidak ada akibat apa-apa. Mungkin belum, harus agak lama, kata suaminya. Mari kita berlari terus dan lihat akibatnya nanti, akan tetapi sampai lama mereka berlari, tidak ada reaksi apa-apa pada diri So Cuyeng. Hem, sekarang aku dapat menduga. Kata macam ini pernah aku mendengarnya, namanya kata pembangkit asmara. Ada sepasang yang jantan kalau berdekatan dengan seorang wanita dapat membangkitkan nafsu asmara, sebaliknya yang betina merangsang seorang laki-laki. Tentu ini yang betina maka padamu tidak berakibat apa-apa. Selanjutnya dalam mengejar Ceng-Ceng, kata itu terus disimpan oleh So Kata yang biarpun nyonya ini kadang-kadang mirasa jijik harus mengantongi seekor katak. Kita kembali kepada Ceng-Ceng dan Tiang Bu. Gadis itu berlari cepat sekali di sepanjang lembah Wong Ho. Tiang Bu mengejar terus di belakangnya, tidak segera menyusul karena ia memang sengaja hendak melihat sampai kemana nona itu akan lari dan berapa lama kekuatan gadis itu. Ternyata Ceng-Ceng memiliki daya tahan yang besar dan gadis ini biarpun baru saja datang dan sudah lama berlari-lari dengan Tiang Bu, Ternyata sekarang masih kuat berlari-lari sampai setengah hari. Min jelang senja mereka sudah melalui jarak ratusan li jauhnya dan belum juga Ceng-Ceng berhenti. Tiba-tiba gadis itu mempercepat larinya, Tiang Bu juga mengerahkan tenaga. Mereka tiba di lembah sungai yang indah, di bagian ini sungai itu lebar sehingga air tidak begitu hebat meluapnya. Di luar sebuah hutan cemara kelihatan sebuah kelenteng tua dan Ceng-Ceng berlari memasuki pekarangan kelenteng ini. Hei jangan injak ularku tiba-tiba terdengar bentakan dan tahu-tahu tangan Ceng-Ceng sudah dipegang dan dibetot orang. Ceng-Ceng kaget bukan main karena betotan ini kuat sekali. Apalagi ketika ia menoleh ternyata bahwa yang menariknya juga seorang darah cantik jelita sekali. Usianya sebaya dengan dia sendiri. Gadis muda ini tadinya duduk di balik semak-semak dan kini tangan kirinya memegang seekor ular hitam yang kecil dan liar. Ceng-Ceng sampai berdiri bulu tengkuknya saking merasa jijik dan ngeri. Kenapa kau berlari dan seperti dikajar setantanya gadis cantik jelita itu suaranya merdu dan senyumnya manis. Dalam kaget dan herannya karena di tempat sunyi ini muncul wanita cantik, apalagi pakaiannya serba indah, Ceng-Ceng mengira bahwa ia tentu berhadapan dengan siluman atau bidadari. Buktinya ketika membutuh tangannya tadi tenaganya besar bukan main dan memegang ular berbisa pula. Memang aku dikejar, dikejar orang jahat. Jawabnya gagap. Kau sembunyi di sana biar aku menghajarnya jawab gadis cantik itu. Ceng-Ceng melompat dan lenyap di dalam kelenteng. Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya buat yang bu ketika tiba di pekarangan kelenteng, ia tidak melihat Ceng-Ceng, sebaliknya melihat seorang gadis lain yang sebaya dengan Ceng-Ceng akan tetapi yang memiliki kecantikan luar biasa. Lebih cantik malah daripada Ceng-Ceng, atau kalau tidak lebih cantik, memiliki sifat kecantikan berbeda namun tidak kalah menarikkan dan menggerahkan. Bagi Tiang Bu, gadis ini benar-benar hebat dan sampai berdiri bengong bagaikan patung. Pemuda ini berdiri tegak tak bergerak, hanya sepasang matanya saja yang bergerak-gerak memandangi makhluk indah di depannya. Akan tetapi ketika ia melihat ular hitam kecil yang melingkar-lingkar dan menggeliat-geliat di tangan kiri gadis itu, ia jadi kaget setengah mati. Gadis itu menggerak-geraka bibirnya mengarah senyum dan sepasang matanya yang lebih edah daripada macu burung hang itu mengikuti pandangan macu kaget dari Tiang Bu yang mengarah tangan kirinya. Dengan halus ia lalu melepaskan ular kecil itu ke dalam semak-semak kemudian dia bertanya, suaranya tetap merdu namun mengandung kekerasan. Kau ini orang apakah mengejar-ngejar seorang gadis di tempat sunyi? Kalau saja yang dikejar dan yang mengejar itu orang-orang biasa, tentu gadis ini akan menjatuhkan tangan besi tanpa bertanya lagi. Akan tetapi ketika membutuh tangan ceng-ceng tadi, dapat merasai tenaga luakang yang tinggi dari gadis itu. Bagaimana scoring gadis kosin seperti itu lari ketakutan menghadapi seorang pemuda petani atau nelayan yang sederhana ini? Jangan salah sangka, Tiang Bu cepat-cepat menjawab karena ia takut kalau-kalau si jelita ini menyangka ia akan berbuat jahat. Terhadap ceng-ceng, gadis tadi mencuri kitabku dan aku mengejarnya untuk minta kembali kitab itu. Mendengar ini, sikap gadis cantik itu berubah, keningnya yang halus putih berkerut dan alis yang hitam lentik itu berdiri. Begitukah, mari kita cari dan tanya dia. Aku tidak sudi menolong seorang maling setelah berkata demikian, gadis itu berjalan memasuki kelenteng. Gerakan kaki yang ringan bertenaga dan gerakannya maju yang amat cepat itu kembali membuat Tiang Bu maklum bahwa gadis jelita itu memiliki kepandaian ilmu silat tinggi, mungkin tidak kalah oleh ceng-ceng. Begitu memasuki kelenteng, Tiang Bu menahan napas saking kagum dan heran. Kelenteng itu sudah tua dan di luarnya buruk sekali. Akan tetapi ketika ia masuk ke ruangan dalam, ternyata di situ amat indah penuh dengan hiasan tembok yang serba mabal dan indah. Lukisan-lukisan yang bagus dan hidup, pot-pot bunga telukir naga di atas meja-meja yang indah pula. Benar-benar mengagumkan. Akan tetapi ia tidak sempat untuk niye mikirkan semua ini karena gadis itu telah membawanya ke ruang belakang di mana terdapat seorang muda gagah. Melihat pemuda ini, Tiang Bu tiba-tiba merasa sungkan karena mengingat akan keadaan sendiri. Pemuda itu berpakaian indah, wajahnya yang berkulit putih itu tampan dan gagah sekali, dengan rambut hitam panjang digelung ke atas dan diikat dengan sutera kuning. Tubuhnya tegap dan matanya tajam, potongan seorang pendekar muda kalangan bangsawan. Dibanding dengan pemuda itu, Tiang Bu harus mengaku bahwa ia kalah dalam segala galanya. Tidak nempil, seperti gagak dengan garuda. Apalagi ketika mereka berdua memasuki ruangan belakang itu, pemuda tampan gagah ini sedang berdiri memegang batang pedang dengan sarungnya yang indah pula. Moi-moi, kukirakah sudah mengusir pergi pemuda kurang ajar itu? Kenapa dia juga masuk koko, mana gadis tadi? Dia membohongi aku. Dia itu seorang maling yang dikejar saudara ini, maling pemuda tampan itu mengerutkan alisnya yang tebal. Moi-moi, jangan menuduh sembarangan. Dia itu adalah puteri dari Petau Tiawong Likong seorang pendekar besar dari Pentai Timur, mana bisa seorang maling. Orang ini yang jahat titik maksudnya, jangan kita kena tipunya titik sambil berkata demikian, pemuda itu melompat dan tangan kirinya mencengkeram pundak Tiang Bu. Kau siapakah dan apa niatmu mengejar seorang gadis baik-baik Tiang Bu tidak mengelak, akan tetapi ketika pundaknya kena dicengkeram, ia terkejut merasakan tenaga dasyat pemuda itu yang tentu saja akan membuat tulang pundaknya wancur. Cepat ia mengerahkan tenaga luakangnya dan kini pemuda itu yang berteriak kaget sambil melompat ke belakang dan menarik tangannya yang terasa papas din lumpuh. Tiang Bu mempergunakan kosempatan itu melompat sambil berkata, Maaf, urusanku bukan urusan kalian, lain kali aku datang belajar kenal dan di lain saat tubuhnya es udah berkelebat keluar mengejar ceng-ceng yang ternyata sudah lari kembali. Pemuda dan pemudi mewah itu mengejar, namun ketika tiba di depan kelenteng mereka tidak melihat Tiang Bu. Hebat, pemuda dusun itu lihai sekali, terdengar pemuda itu mengerut tuh. Koko, kau harus ingat akan nasihat Neo-Nio. Mengukur kepandayan orang jangan didasarkan keadaan muka atau pakaiannya. Begitu bertemu aku sudah menduga dia itu bukan sembarangan, Sementara itu, Tiang Bu terus mengejar ceng-ceng yang kini berlari ke arah tempat semula. Akan tetapi karena hari sudah mulai malam dan kesabaran Tiang Bu sudah menipis, Pemuda ini mengerahkan ginkangnya akhirnya ia dapat menyusul ceng-ceng. Bocah kepala batu, kau berhentilah, Tiang Bu membentak, Tangan kanannya digerakkan untuk menangkap lengan ceng-ceng. Tiba-tiba ceng-ceng memutar tubuhnya dan secepat kilat menyambar ke arab dada Tiang Bu. Tanpa peringatan lebih dulu tahu-tahu ceng-ceng sudah menyerang Tiang Bu dengan pedang. Bagus kini kita dapat mengadu kepandayan kata Tiang Bu yang cepat mengelak dan menggunakan dua jari tangan untuk mengetuk pergelangan tangan gadis itu. Namun ceng-ceng juga lihai sekali dan dapat bergerak cepat, ringan kaki tangannya serta lincah gerakannya. Lebih hebat pula, ilmu pedang dia ini luar biasa sekali. Seperti pernah dilihat oleh Tiang Bu, gerak langkah kaki gadis itu menyerupai ilmu silat pat kuakun hoat yang pernah ia pelajari, akan tetapi pecahan-pecahannya lain lagi. Sungguh pun berdasarkan langkah segi delapan, namun daya serangannya bermacam-macam, ada yang lembek ada yang keras dan sukar sekali diduga perubahan-perubahannya. Dalam beberapa belas curus saja, tubuh Tiang Bu sudah terkurung oleh pedang yang sinarnya bercabang delapan, menyambar-nyambar laksana kilat di musim hujan. Kiam Hoat, ilmu pedang, yang bagus Tiang Bu memuji dan pemuda ini harus mempergunakan semua kepandainya untuk menghindarkan diri dari ancaman sinar pedang. Baiknya ia telah mewarisi sinkang dari dua orang kakek sakti di Ome Isan sehingga kadang-kadang ia dapat mempergunakan kuku jaringnya untuk menyentil pedang lawan. Di lain pihak, Cheng Cengge merasa kagum dan heran bukan main. Memang ia sudah menduga bahwa pemuda ini lihai sekali. Hal ini sudah ia buktikan ketika mereka beradu kekuatan lari. Akan tetapi melawannya dengan tangan kosong dan menghadapi pedang dengan sencilan kuku jari? Inilah hampir tak dapat dipercaya. Ia telah memainkan ilmi silapat Sian Jutbun dari kitab yang dibawa oleh ayahnya dari Ome Isan dan ayahnya sendiri ketika melihat ia mainkan ilmu pedang ini sudah mengaku bahwa ilmu pedang ini hebat sekali. Ayahnya sendiri tidak mungkin dapat menghadapinya hanya dengan sencilan kuku jari seperti yang dilakukan oleh pemuda dusun ini. Akan tetapi, betapapun tinggi kepandayan Tiangbu dan betapapun mudah baginya menyelamatkan diri dari ancaman pedang gadis itu, namun harus ia akui bahwa untuk mengalahkan Ceng-Ceng tanpa melukai bukanlah hal yang mudah. Gadis itu nekat sekali dan sama sekali tak mau menyerah biarpun beberapa kali tangannya tergetar ketika pedang disencil oleh jari tangan Tiangbu. Akan tetapi makin lama Ceng-Ceng menjadi makin lemas dan ia sudah lelah sekali. Malam mulai menyelimuti bumi dan keadaan menjadi remang-remang. Baiknya sore-sore bulan sudah keluar dan melihat langit yang cerah, dapat dibayangkan datangnya malam yang terang dan indah, Ceng-Ceng mulai marah dan memaki-maki. Pemuda sombong, tak tahu malu. Meminta kitab? Boleh bunuh dulu aku gadis kepala batu. Mengapa mau mengukui kitab orang Tiangbu membenta dan pada saat pedang gadis itu menusuk ulu hatinya, ia cepat miringkan tubuh sehingga pedang itu meleset di dekat dada, di bawah ketiak. Secepat kilat Tiangbu menurunkan lengan. Sedangkan tangan kirinya ditotokan ke arah undak kanan Ceng-Ceng. Totokan itu mengarah Kian Keng-Kiat dan kalau mengenai sasaran tentu gadis itu akan meroboh lemas. Ceng-Ceng tidak sudi memberikan pundaknya ditotok, terpaksa ia melompat mundur dan melepaskan pedangnya, di lain saat Tiangbu sudah mengejar dengan pedang rampasan di tangan. Pedang itu ditodonglan ke arah tenggorokan Ceng-Ceng dan ia berkata keren. Hayo kau kembalikan kitab itu kepadaku akan. Tetapi Ceng-Ceng malah bertolak pinggang dan mengedihkan mukanya, membusungkan dadanya menantang. Tusuklah tanda seru. Tusuklah. Apa kau kira aku takut mati Ceng-Ceng? Siapa mau membunuhku? Aku hanya ingin minta kembali kitab dari Ome Isan itu. Kalau kau sudah mempelajarinya, mengapa kau masih mengukumi kitabnya? Untuk apa bagimu kata Tiangbu sambil merunkan pedangnya? Habis bagimu sendiri untuk apakah? Kau sudah memiliki kepandayan kau sendiri sudah mempelajari banyak ilmu dari Ome Isan. Mengapa aku mempelajari sebuah saja kau sudah iri hati? Apa kau mau kangkangi semua kepandayan di dunia ini? Tidak demikian. Jangan salah mengerti. Ketika aku minta kembali semua kitab yang diambil orang dari Ome Isan, ini untuk mematuhi perintah suhuku. Bahayanya, kalau kitab terjatuh ke tangan orang jahat, bukankah kepandayan dari ilmu itu akan dipakai untuk kejahatan dan karanya suhu-suhuku ikut berdosa. Gadis itu tersenyum mengejek, maksudnya menyakitkan hati Tiangbu, tidak tahu bahwa senyumnya itu dalam pandangan Tiangbu manis sekali dan sama sekali tidak menyakiti hati bahkan menyenangkan. Bodoh! Ketab sudah ku pelajari, kau ambil kembali ada gunanya apakah? Biarpun kitabnya tidak ada, tetap saja aku dapat mempergunakan ilmunya, akan tetapi aku percaya kau bukan orang jahat, kata Tiangbu. Kalau benar kau percaya begitu, mengapa kau tetap hendak minta kembali kitab itu? Mengapa tidak kau percayakan ke tanganku? Kau memang sombong dan murka sambil berkata demikian, Cheng Cheng tiba-tiba menyerang dengan pukulan keras. Tiangbu mengangkat tangan dan menangkap pergelangan tangan gadis itu, sekali mengerahkan tenaga menyedot gadis itu tidak dapat merontak pula. Ia berusaha untuk memerontak melepaskan tangannya namun sia-sia. Dengan marah gadis itu menggerakkan tangannya menampar muka Tiangbu, akan tetapi bagaikan seorang dewasa menghadapi seorang anak kecil yang rewel, Tiangbu kemali dapat menangkap sebelah lengan ini ke dalam tangan yang sudah memegang tangan kanan. Jadi kini dua lengan gadis itu menjadi satu dipegang oleh Tiangbu. Kau masih belum kapok? Hayo katakan di mana kitab itu kata Tiangbu. Di dalam saku baju dalamku. Kalau kau berani ambil kau laki-laki ceriwis, kurang ajar dan cabul Cengge Cheng menantang. Pada saat itu berkelebat dua bayangan datang. Mereka ini adalah Li Kong dan istrinya. Melihat kedatangan mereka, Tiangbu cepat melepaskan tangan Ceng-Ceng dan mukanya menjadi merah sekali. Ceng-Ceng berlari menubruk ibunya sambil menangis. Maaf, kata Tiangbu menjurah, aku tidak bermaksud menghina puterimu, Li Lung Hiong. Akan tetapi dia bandel, Li Kong tersenyum. Tadi ia sudah menyaksikan sambil bersembunyi dan melihat betapa hebat kepandaian Tiangbu ketika menghadapi ilmu pedang anaknya. Tanpa ragu lagi pendekar ini maklum bahwa dia sendiri masih belum TNTU dapat menangkan Tiangbu. Saking kagumnya, Tiangbu maksudnya mengambil mantu pemuda ini. Tiangbu, apakah kau murid Tunggal Lomeisan betul, Lung Hiong, kau bernama keturunan apakah Tiangbu bingung? Kalau ditanya tentang senya, ia paling sukar menjawab dan hatinya tertusuk, teringat ia akan keadaannya masih belum pasti siapa ayah bundanya. Mengaku si Cho A, ia tidak suka membohong mengaku si Liu, ia malu berayah Liu Kong Ji. Aku, aku sendiri belum tahu, Lung Hiong. Namaku cukup dengan Tiangbu saja. Li Kong tersenyum. Jawaban begini saja tidak mengherankan hatinya. Memang orang-orang yang berkepandaian selalu berwata aneh, maka tidak mengherankan kalau pemuda ini juga berwata aneh, agaknya tidak mau mengaku siapa orang tuanya. Tiangbu, tentang kitab itu, kiranya apa yang diucapkan oleh Ceng-Ceng tadi tidak terlalu salah. Kitab itu aman ada padanya, dialah yang bertanggung jawab bahwa ilmu itu takkan dipergunakan untuk kejahatan. Pula, kalau kau setuju, kami akan merasa girang sekali kalau kau suka memberikan kitab itu kepadanya sebagai, sebagai tanda mata apa maksudmu, Long Hiong tanya Tiangbu heran. Li Kong memang biasa berkata terus terang, sambil tersenyum akan tetapi matanya memandang sungguh-sungguh ia berkata, Aku tadi sudah bersepakat dengan istriku bahwa kalau kau tidak keberatan, kami bermaksud menjodohkan anak tunggal kami yang bodoh itu dengan kau, Tiangbu. Bagaimana jawabmu kalau saat itu ada kilat menyambar kepalanya, kiranya Tiangbu takkan begitu terkejut seperti ketika mendengar pinangan ini. Seujung rambut dibagi tujuh ia tak pernah mengharapkan hal langkah ini terjadi. Bagaimana sampai begitu berharga tinggi dipinang oleh seorang pendekar besar seperti Pek Tau Tia Wong Li Kong untuk dijodohkan dengan seorang darah jelita seperti Ceng Ceng? Bagaimana ia harus menjawab? Ceng Ceng cantik seperti bidadari, wataknya menggatalkan hati, gerak-geriknya menggairahkan dan terus terang saja, hati Tiangbu tertarik dan suka sekali. Kalau ia menolak berarti ia sudah berotak miring. Akan tetapi sebelum ia dapat menjawab, Ceng Ceng mendahulunya dengan teriakan marah. Tidak aku tidak sudi dijodohkan dengan pemuda berwajah menyet itu. Hidungnya pesek, bibirnya tebal, aku tidak suka kalau saja Tiangbu lebih tua usianya dan sudah mendalam pengertiannya tentang hubungan laki-laki dan wanita, tentu ia akan merasa terhina sekali mendengar akan ponolakan Ceng Ceng. Akan tetapi, kini mendengar bahwa Ceng Ceng menolaknya karena hidungnya pesek dan bibirnya tebal, ia makin tertawa. Terima kasih, Long Hiong. Aku tidak mau kawin, apalagi dengan seorang bocah kepala batu dan galak seperti dia itu. Aku hanya minta kembali kitab suhu. Aku yakin Long Hiong yang ternama tidak akan sudi mengangkangi kitab orang lain, saking jengkelnya Tiangbu mengeluarkan sindiran ini. Merah wajah pektau Tiawong Likong mendengar ini, wajahnya yang tampan menjadi berkerut dan ia membentak putrinya. Ceng Ceng, bocah lancang. Hayo kau kembalikan kitab itu kepada murid Nol Maisan ini. Ceng Ceng yang masih memeluk ibunya itu kini berkata dengan suara sedih dan takut. Tak mungkin, ayah. Kitab itu, telah dirampas orang setengah bulan yang lalu, kagetlah pektau Tiawong Likong dan istrinya akan tetapi dengan gemas Tiangbu mencela, bohong. Tadi kau bilang berada di dalam saku baju dalam hutan dasar. Ia menghentikan kata-katanya dan mukanya menjadi merah. Ceng Cok meleruk. Siapa bicara denganmu? Aku bicara dengan ayahku, dan kau tidak boleh turut campur Ceng Ceng, jangan kau main-main. Di mana kitab itu ayahnya mendesak. Dengan suara mengandung kekecewaan, kedukaan, dan takut kepada ayahnya, darah itu lalu bercerita, ketika itu aku sedang berlatih bagian terakhir dari Pak Sian Jutbun yang paling sukar. Karena ingin supaya gerakanku dalam bagian terakhir ini sempurna, aku keluarkan kitab itu dan mementangkannya di atas tanah. Setelah mempelajari aku lalu berlatih. Kitab itu masih terhentang di atas tanah. Kupikir keadaan di sana aman karena di tengah hutan yang sunyi. Sama sekali tak terduga, tiba-tiba muncul dua orang gadis yang cantik geni T. Tadinya ku kira dua orang gadis yang datang itu Enci Peklian dan Enci Anglian maka aku tidak begitu khawatir. Siapa kira begitu datang dan begitu aku melihat bahwa mereka itu sama sekali asing bagiku, Belum aku sempat mengambil kitab Pat Sian Jutbun, seorang di antaranya telah menyambar dan merampas kitab, demikian Cheng Cheng memulai dengan penuturannya, didengarkan dengan penuh perhatian dan dengan kenienge berkerut oleh ayah bundanya dan Tiang Bu. Gadis ini melanjutkan ceritanya. Melihat kitabnya dirampas orang, tentu saja ia menjadi marah bukan main, akan tetapi juga heran dan ingin tahu siapa adanya mereka itu. Eh, maling-maling cilik, kau berani mengambil kitabku? Hayo kembalikan bentaknya untuk sejenak tidak menyerang segera karena terlalu heran ada orang berani merampas kitabnya. Sebaliknya, dua orang gadis itu agaknya juga tidak memandang sebelah metu kepada Cheng Cheng, bahkan kurang memperhatikan, buktinya mereka berdua bicara sendiri tanpa memperdulikan makian Cheng Cheng. Adik Kim, tak salah lagi, inilah hitapomeisan itu yang dicuri oleh keluarga dari timur, kata gadis pertama yang manis dan didagunya terdapat tahil alat kecil yang menambah manisnya. Benar, Cici, dan budak perempuan ini agaknya anaknya, jawab gadis kedua yang miliki sepasang metu yang indah dan sepenuhnya membayangkan watak genit baik dipandang dari alisnya yang panjang kecil dengan ujung menjungat ke atas, bulu matanya yang bitam panjang melengkung mendatangkan bayang-bayang pada pelupuk matanya dan kerling metu yang meruncing ke sudut. Sementara itu Cheng Cheng sudah kehabisan kesabarannya. Cepat pedangnya bergerak minerjang gadis pertama yang tadi mengambil kitab sambil berseru. Maling kecil, kau mencari mampus akan tetapi, sinar pedang yang kemerahan menangkis pedangnya itu dan ternyata gadis kedua yang bermata genit itu telah menangkis dengan sebatang pedang pendek yang merah. Melihat kera lawan ini menangkis, diam-diam Cheng Cheng terkejut dan maklum bahwa ia menghadapi lawan yang tidak rendah kepandainya. Ia mengeluarkan seruan keras dan kini ia menyerah makin hebat, mendesak gadis berpedang merah sambil mainkan ilmu silat yang baru ia pelajari dari kitab Pomeisan itu. Gadis berpedang merah itu ternyata hebat pula ilmu pedangnya, cepat dan kuat gerakan pedang dan tenaganya pun tidak kalah oleh Cheng Cheng. Namun menghadapi desakan purri Pektau Tiawong ini yang memarah sekali, ia terpaksa men mundur. Encilin Buddha ini kepandainya boleh juga. Bantu aku teriak gadis berpedang merah. Tak lama kemudian sinar putih menyambar cepat dan Cheng Cheng terpaksa melompat mundur sambil menangkis datangnya serangan sinar putih yang ternyata lebih cepat dan kuat daripada sinar pedang marah. Ternyata bahwa ilmu pedang gadis bertahil alatidagunya itu malah lebih tinggi daripada. Namun dalam menangkis serangan ini, C.N.G. Cheng merasa yakin bahwa ia masih dapat menyimbangi kepandain gadis berpedang putih ini, kalau saja ia tidak dikeroyok. Kini mereka maju bersama dan sepasang es sinar marah dan putih itu menyambar-nyambar seperti kilat, membuat ia sibuk juga dan akhirnya terpaksa men mundur. Dua orang gadis kakak beradik itu lalu tertawa dan sitahil alatidagu berkata, Akim, budak ini manis sekali, jangan bunuh dia. Biarkan dia hidup dan kelak datang menyusul kita agar ada kegembiraan, setelah berkata demikian gadis itu bersama adiknya melompat dan berlari cepat. Demikianlah, ayah. Kitab itu mereka bawa pergi. Aku tidak berani memberitahukan ayah atau ibu, selain takut mendapat marah juga, malu. Tadinya anak pikir akan damdiam menyusul mereka dan menumpas kembali, akan tetapi ayah mengajakku ke sini untuk membantu Wong Ho Sian Jin, terpaksa maksud itu tertunda, tep tau kiaw Wong Lee Kong memanting-banting kakinya. Bocah bodoh. Selain kena dikalahkan orang, kau masih berkepala batu tidak segera memberitahu kepadaku. Mereka itu benar-benar berani menghina kita. Apakah kau tidak ada ingatan untuk bertanya siapa mereka itu pada waktu mereka pergi? Adaku tanya nama mereka, ayah. Mereka mengaku bernama Leeok Cui Lim dan adiknya Leeok Cui Kim, bahkan sebelum pergi mereka menyatakan bahwa mereka tinggal di dalam hutan Ui Tio Keling, hutan bambu kuning, di lembah sungai Luan Ho di luar tembok besar dekat kota Rajakin, Ui Tio Lim Pek Tau Kiaw Wong Lee Kong terkejut mendengar disebutnya tempat ini dan ia saling pandang dengan istrinya. Tempat itu sudah mereka kenal, sebuah tempat yang amat berbahaya, yang ratusan tahun yang lalu dibangun oleh seorang tokoh jahat dari utara. Tempat ini penuh rahasia dan tangan-tangan maut menjangkau dari tempat-tempat tersembunyi sehingga sudah sejak lama sekali tak seorang pun berani mendatangi tempat yang dianggap sebagai sarang iblis itu. Dan sekarang ditinggali oleh dua orang gadis yang sanggup merampas kitab dari tangan CNG Cheng. Eh, mana dia tiba-tiba Lee Kong bertanya kaget ketika menengok tidak melihat tiang bu di situ. Entah dia tadi melangkah ke sini dan agaknya ada bayangan berkelebat di dekatku, kata So Cuyeng, istrinya, kemudian nyonya itu menjadi pucat. Kata itu lelah hilang berikut tempatnya Lee Kong makin kagum. Hebat sekali bocah itu, tentu dia yang mengambilnya. Ceng Cheng, apakah kau tadi melihat tiang bu pergi gadis itu memang sejak tadi memperhatikan tiang bu, akan tetapi ia pun hanya melihat pemuda itu berkelebat dan lenyap, maka ia menjeleng kepala. Lee Kong menarik napas panjang. Ceng Cheng, aku masih tetap ingin sekali menjodohkan kau dengan dia. Di dunia ini kiranya tidak mudah bagimu mencari jodoh seperti orang muda tadi. Sekarang kita bersiap-siap setelah selesai urusan di sini kita mengejar dua orang gadis Leo itu ke utara, oh, mch, oh tiang bu memang telah mencuri katak dalam peti yark, disimpan oleh So Cuyeng. Tadinya tiang bu merasa curiga karena nyonya ini beberapa kali merabah saku naju seakan-akan takut kalau ada barang penting lenyap dari saku itu. Ia tadinya amingira bahwa mungkin sekali kitab itu diam-diam disimpan nyonya ini. Maka mendengar penuturan Ceng Cheng bahwa kitab dari Ome Isan itu telah dirampas oleh dua orang anak perempuan Leo, ia menjadi kaget sekali. Karena tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan kitab dari keluarga ini. Tiang bu lalu cepat pergi setelah lebih dulu ia menggunakan kepandayan dan kecepatannya untuk menyambar isi sakunyonya itu yang ternyata adalah peti kecil dengan kata ajaib yang pernah dilihatnya. Kebetulan, pikirnya, harta benda itu memang sudah sepatutnya kalau dipergunakan untuk menolong para korban banjir. Akan tetapi kata kuah siap ini siapa tahu kalau-kalau menjadi benda simpanan pangeran wanyin cilun, biar ku ambil dan ku kembalikan kepadanya. Setelah pergi dari lembah sungai Wong Ho itu, Tiang bu teringat akan pemuda dan dia gadis yang liai dan yang tinggal di dalam kelenteng itu. Ia ingin tahu mereka itu siapa, terutama gadis itu benar-benar amat menarik hatinya. Dengan mempergunakan ilmu lari cepatnya, Tiang bu menyusul ke kuil yang pernah dilihatnya ketika ia mengejar ceng-ceng. Ia ingin cepat bertemu dengan pemuda dan gadis yang aneh itu, ingin berkenalan, terutama sekali dengan gadisnya. Wajah gadis itu serasa tidak asing baginya, serasa pernah dilihatnya, entah di mana dan bila mana ia sudah lupa lagi. Ketika ia tiba di dekat kelenteng tua, ia melihat banyak orang sedang hilir mudik mengangkuti barang-barang dari dalam kelenteng. Terayata yang diangkuti itu adalah barang-barang perabot rumah tangga yang indah yang tadinya menghias isi kelenteng. Apakah mereka hendak-hendak? Tiang bu benar-benar menjadi terheran-heran ketika mendapat kenyataan bahwa yang mengangkut adalah orang-orang berpakaian seperti tentara seragam. Dan mereka bekerja nampak tergesa-gesa sekali. Selagi tiang bu bingung tak tahu harus berbuat apa, ia mendengar suara senjata beradu di tempat jauh, arah dekat sungai. Terdengar suara lain lagi yang mendesak supaya para serdadu itu bekerja lebih cepat.